Ngapain kita urus-urus jauh-jauh di sana, kita saja di dalam negeri masih banyak masalah, biarkanlah itu kan urusan Israel dan bangsa Palestina, kenapa kita harus ikut-ikutan, kita sendiri masih banyak masalah, jadi saya sependapat dengan beliau, mari kita urus saja diri kita sendiri, itu urusan mereka, biar urusan mereka, karena mereka kan dari dulu seperti itu, kita juga tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, ya sudah, biar dia sendiri yang menyelesaikan permasalahan, kenapa kita harus ikut-ikutan. Pak Sulaiman, kita juga masih punya masalah tersendiri. Meskipun sebenarnya posisi pemerintah kita, Presiden Jokowi, Menteri Luar Negeri, dan Marsudi sudah mengutuk keras tindakan dari Israel, Pak Sulaiman. Nah sekarang, kenapa yang kita kutuk serangan Israel, tapi kita tidak kutuk juga serangan Hamas ke Israel? Kan sama aja, itu Israel membalas, kan kalau dilihat sejak awal, itu kan diganggu, ada digangguan yang menyerang, duluan kan dari Hamas. Dari Palestina, Israel kan hanya membalas, jadi itu balas-balasan, dan itu tiap tahun kok, kalau kelihatannya setiap mamu lebaran seperti itu. Jadi saya kira itu sudah hal yang biasa bagi mereka, sehingga ngapain kita urus-urusan, urus saja diri kita sendiri. Berarti Bapak nggak setuju nih dengan sikap yang diambil oleh pemerintah, pemerintah mengirimkan menteri ke luar negerinya untuk melakukan katakan apresidangan di PBB untuk masalah Israel ini, dan juga Presiden Joko Widodo sudah menyatakan statement menunjukkan kerasa kepeduliannya terhadap Palestina. Bapak tidak setuju dengan sikap pemerintah seperti itu, Pak? Iya betul, saya tidak setuju. Saya sependapat dengan Pak Hedro Briono, uruslah kita, kita masih banyak urusan di dalam negeri. Masih banyak. Kenapa kita harus mengurus orang-orang lain? Kita juga apa? Kita tidak tahu Israel, kita tidak tahu juga Palestina, kan sama tidak tahu kenapa kita harus pusing-pusing dengan mereka? Biarkan aja dia urusan diri sendiri, kan? Beberapa perbincangan-perbincangan yang ada saat ini, senantiasa ada juga arah yang menyoal tentang mengapa memberikan perhatian yang begitu luas pada aspek-aspek yang jaraknya terlampau jauh dari Indonesia. Kita tarik ke skala lokal dulu di Indonesia. Kita orang Indonesia, banyak juga berbagai macam persoalan yang membutuhkan perhatian di Indonesia ini, tapi energi kita kenapa terlampau jauh sampai memperhatikan hal yang terjadi di luar wilayah Indonesia. Tepatnya di Palestina, ini kan jarak yang cukup jauh. Kenapa tidak konsentrasi misalnya ke rempang saja, kenapa tidak ke kota-kota atau tempat-tempat lain saja, kenapa harus kemudian energi sampai ke Palestina dan sebagainya. Ya pertanyaan serupa juga menjadi menarik ketika digunakan nalar yang serupa, logika yang serupa. Kenapa pemerintah harus repot-repot terlibat memediasi Rusia dan Ukraina, kemudian mengirimkan menhan terlibat menjadi penengah, kenapa tidak mengirimkan untuk terlibat sebagai penengah dan menyelesaikan dengan persoalan di Papua misalnya, atau persoalan konflik di tempat-tempat lain, daripada alih-alih keluar, kan di sini masih banyak masalah. Hal yang serupa. Mengapa kita kirimkan pasukan perdamaian sampai ke Afrika, sampai keluar, ya kenapa nggak di sini saja, kan di sini banyak masalah juga. Jadi ini sesungguhnya argumentasi-argumentasi yang lebih kepada sentimen, bukan argumen. Dan secara singkat kita tahu bahwa saat ini bangsa Palestina sedang terjajah di negerinya sendiri, di tanahnya sendiri, dan mereka sedang berjuang dan tidak mendapatkan keadilan global. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa Anda memberikan perhatian yang begitu dalam, begitu luas ke Palestina, dibandingkan dengan situasi yang ada pada saat ini, maka jawaban kita pertama pertanyaan itu salah. Ya, pertanyaan itu salah. Karena apa? Memberikan perhatian ke Palestina bukan berarti menegasikan atau bahkan menghilangkan pertanyaan kita ke, dan perhatian kita ke, ke dalam negeri. Selain kita punya sisi kemanusiaan, kita juga punya sisi keimanan. Ya manusia punya nilai spiritual dalam dirinya. Yang nilai spiritualitas ini akan mengantarkan ia pada fikiran-fikiran yang jernih. Kepekaan-kepekaan, baik itu dorongan untuk bisa berbagi kebaikan untuk saudara seimannya, atau bahkan juga dorongan kuat karena sisi spiritualnya yang mengajarkan kebaikan-kebaikan universal. Dalam bahasa Al-Quran di surah ke-21 ayat 107, rahmatan lil'alamin, membawa kasih untuk semesta. Itulah sebabnya dalam Islam. Setiap kejadian-kejadian yang bisa kita akses, selalu didorong oleh spirit Al-Quran, spirit hadith Nabi Muhammad SAW untuk memberikan solusi. Sekarang, jangankan di Palestina, terjadi situasi di dalam negeri yang butuh perhatian. Sebagai muslim kita akan muncul. Baik itu sifatnya nasional, atau bahkan mungkin di lokal. Itu sudah otomatis. Agama memberikan dorongan, khairun nas, anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang memberikan manfaat baik untuk manusia yang lainnya, kita akan support. Kalau mengacu pada undang-undang, fakir miskin, anak terlantar, itu adalah tanggung jawab negara. Dan kemudian sebesar-besarnya, sebaik-baiknya dipelihara, bahkan kemudian diberikan jalan-jalan kemahmuran, kebaikan, yang menjadi tanggung jawab negara yang dilaksanakan oleh eksekutif. Dalam hal ini, pemerintah. Maka kita sebagai masyarakat membantu tugas itu. Tugas pokoknya tugas pemerintah. Kita bayar pajak, kita kemudian menantikan administratif, uangnya dikelola, dikembalikan kepada yang berhak untuk menerimanya, termasuk fakir, miskin, dan musibah-musibah yang terjadi. Di luar hal yang tidak bisa dikontrol oleh pemerintah, atau juga tidak bisa disupport dengan maksimal, kita sama-sama untuk saling ngotong royong dan sebagainya. Tapi bukan berarti keadaan itu menghilangkan perhatian kita sebagai warga dunia untuk berkontribusi aktif dalam konteks dan keadaan yang terjadi di dunia secara global. Jadi kalau kita bandingkan, maka tidak apple to apple. Bahkan nanti akan ada jawaban yang bisa kontroversial. Ketika ditanyakan, kenapa Anda lebih peduli ke Palestina dibandingkan dengan di Indonesia begini, nanti ditanya balik, negara kemana? Pemerintah kemana? Tugas pokoknya tugas pokok negara, tugas pokok pemerintah. Kita membantu di situ sebagai hadir bagian dari warga negara. Kemudian untuk keluar, maka kita bisa katakan, ini tugas kemanusiaan, ini tugas juga keimanan, spiritual. Maka spiritual melintasi batas-batas wilayah. Sebagaimana kemanusiaan juga melintasi batas-batas wilayah. Dan bagi sebagian orang, bahkan olahraga melintasi batas-batas wilayah. Seperti yang Anda saksikan, yang hobi olahraga kan dia juga belum tentu cinta dengan yang lokal. Mungkin dia cinta dengan yang di luar dan sebagainya. Dan seterusnya, seterusnya. Maka, sekiranya tidak menjadi penting saat ini, memperbincangkan berbagai persoalan-persoalan dengan argumentasi-argumentasi yang sangat lemah, hampa dari nalar yang benar. Sekarang saatnya kita memperbaiki diri kita semuanya, agar bisa berpikir yang lebih luas, lebih logis, lebih baik. Jika memang punya kemampuan untuk membantu, berbagi, maka mudah saja kita bantu, kita bagi minimal dengan doa. Jika tidak punya, ya sudah selesai saja. Tidak perlu kita mengeluarkan statement-statement yang justru membenturkan satu dengan yang lainnya. Jika ada yang ada di pihak satu atau di pihak yang lainnya, itu pilihan masing-masing. Dan pilihan ini membawa konsekuensi masing-masing, baik itu di dunia ataupun juga di alam akhirat. Jadi kalau ada orang mengekspresikan kecintaannya misalnya untuk mendukung kemerdekaan Palestina, dengan argumentasi ini adalah amanat dari undang-undang, kemudian juga ekspresi dari keimanan, ekspresi dari si kemanusiaan, adalah hal yang wajar. Kalau ada alasan silahkan berargumen, tapi juga jauhi sentimen, begitu sebaliknya. Jadi bagi kita khususnya, umat Islam, teruskan doa, doa kita, baik untuk saudara-saudari kita di Palestina yang sedang berjuang, untuk menggapai kemerdekaan. Dan ingat, di sana bukan hanya orang Islam saja. Bukan hanya orang Islam saja. Di sana ada Kristen, ya. Ada Yahudi-Yahudi yang nggak sepakat juga dengan Zionis, sekalipun pada akhirnya banyak yang diam juga, gitu kan. Tapi tetap kita mendoakan. Dan dalam doa dan perjuangan itu tentu akan ada tantangan-tantangan, ada juga kemudian pandangan berbeda. Itu biasa. Itu biasa. Jadi santai-santai saja dengan yang demikian, tidak perlu terlalu berlebihan. Dan di sisi lain juga, kita tetap bisa konsisten untuk saling berbagi, membantu, memperhatikan semua yang ada di sekitaran kita, di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga terjadi keseimbangan-keseimbangan dalam interaksi kita. Ini adalah hal yang mungkin bisa kita bagi di kesempatan ini. Kemudian, kita mesti menekankan dengan kuat, bahwa situasi di Palestina, kemudian juga secara umum di dunia ini, dinamikanya cukup kompleks, kekenian cukup beragam. Dan ini yang paling menarik sekali, menampakkan kepada kita satu gambaran untuk membentuk karakter kehidupan kita. Jadi kalau sudah ditampakkan seperti ini, kita diperlihatkan, oh ini yang seperti A, ini yang seperti B, ini yang seperti C, ini yang punya sikap begini, ini yang punya sikap seperti ini, yang konsisten begini, yang tidak konsisten begini, yang munafik begini, yang jujur begini. Kita digambangkan semua itu dengan kacamata yang bening, dengan hati yang bersih, kita akan betul-betul semakin yakin dengan kebenaran Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Pada hakikatnya, semua ekspresi itu ditampakkan kepada kita untuk menguatkan kebenaran Islam, untuk semakin kita mengesahkan Allah SWT, dan semakin kita serius menyiapkan bekal untuk kembali kepada Allah dalam kebaikan.